Pendekar muka buruk jilid 10. Pria kurus itu menjerit kesakitan, kemudian badannya terkapar di atas tanah dengan bermandikan darah segar yang mengucur keluar dari tubuhnya, setelah berkelejitan sebentar akhirnya binas salah orang itu. Pria gemuk si leong yang sedang bertempur melawan nona berbaju merah itu jadi amat terperanjat menyaksikan rekannya menemui ajalnya di ujung pedang lawan, ia jadi ketakutan setengah mati, setelah melancarkan serangan yang gencar untuk mendesak lawannya, buru-buru ia memutar badannya dan secepatnya berusaha melarikan diri dari situ. Nona berbaju merah itu berdiri tertegun sejenak sebelum ia sempat berpikir untuk melakukan pengejaran, nona berbaju hijau itu telah membentak keras dan segera meluncur ke depan. Tiba-tiba terdengar bentakan keras mengema di udara, sesosok bayangan manusia meloncat ke tengah udara dan melayang ke dalam gelanggang, dalam sekejap mati orang itu sadah tiba di hadapan Giam Minkok. Nona berbaju merah serta nona berbaju hijau itu jadi amat terperanjat, mereka mengenali bayangan manusia yang melayang datang itu bukan lain adalah iblis sakti yang telah selesai semedinya. Pada saat ia bersamaan mereka segera meloncat pula ke samping pemuda itu, lalu sambil mementak keras, sepasang pedangnya disilangkan di depan dada untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Iblis sakti Sugong Wan tersenyum, katanya. Kalian berdua tak usah khawatir, aku bukanlah manusia yang senang bermain perempuan, aku akupun tiada maksud untuk mencabut jiwa pemuda tersebut, aku anjurkan lebih baik kalian berdua segeralah berlalu dari sisi, sebab jika manusia Shik'an serta Shik'e itu sampai sadar kembali dari pingsannya, mungkin mereka akan menyusahkan kalian berdua, ketahuilah bahwa mereka gemar sekali bermain perempuan. Perduli amat apa yang hendak dilakukan orang itu terhadap kami, pokoknya selama kami berdua masih berada di sini aku tidak mengijankan engkau membawa pemuda tersebut bentadara berbaju hijau itu. HMM tahukahkah siapakah aku berani benar kalian mengucapkan kata-kata yang begitu kasar terhadap diriku? Perduli amat siapakah dirimu, kalau berani maju selangkah lagi ke depan, nonamu segera akan menghadiahkan sebuah tusukan pedang ke atas tubuhmu. Kurang ajar, rupanya kau sudah bosan hidup dan hendak mencari penyakit buat diri sendiri, baiklah. Kalau kau bersikeras terus dengan pendirianmu itu, jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap kalian. Hawa amarah telah berkobar di dalam benak iblis sakti Su Gong Wan, dengan sorot metu yang berkilat perlahan-lahan dia mengangkat sepasang tangannya ke tengah udara. Suasana menjadi tegang dan kritis sekali, setiap saat pukulan gencar dari iblis sakti itu bakal mencabik-cabik tubuh dua orang gadis muda tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba Giam Minkok yang menggeletak di atas tanah meloncat bangun, kemudian laksana kilat melancarkan sebuah pukulan dasyat ke atas tubuh iblis sakti. Was. Angin pukulan menyambar lewat dari bawah pedang kedua orang nona tersebut, sementara iblis sakti Su Gong Wan masih berdiri dengan wajah tertegun, tahu-tahu angin pukulan itu sudah mengancam bawah lambungnya, dalam keadaan begitu buru-buru dia menyilangkan tangannya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut. Kembali terjadi bentrokan keras menggelegar memecahkan kesunyian di tengah udara terdengar seruan tertahan, kedua belah pihak sama-sama roboh terjengkang ke atas tanah. Nona berbaju merah itu jadi amat terperanjat menyaksikan pemuda itu roboh kembali ke atas tanah, buru-buru ia maju ke depan menghampirinya. Sebaliknya nona berbaju hijau itu jauh lebih kaget lagi terutama sekali ketika dilihatnya manusia iblis bertangan seribu serta dua orang siluman telah mendusin kembali dari semedinya, dengan cepat ia berseru. Cici cepat bopong dia dan kita secepatnya berlalu dari sini. Lihatlah, beberapa iblis itu telah mendusin dari semedinya. Nona berbaju merah itu sadar, betapa gawatnya situasi yang terbentang di hadapan mereka pada saat ini, tanpa pikir panjang lagi ia segera memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Kemudian sambil membopong tubuh Giam Minkot berangkatlah, mereka meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan kedua orang nona itu kabur secepat-cepatnya atau apa berhenti, entah berapa lama mereka sudah berlari ketika nona berbaju hijau itu berpaling dan melihat tak ada orang yang menyusul mereka, hatinya baru merasa lega, sambil menghembuskan napas panjang serunya. Cici mari kita beristirahat sebentar, aduh, aku sudah lelah. Sekali. Kita menuju ke sana saja jawab nona berbaju merah itu sambil menuding hutan lebat yang tidak jauh dari hadapan mereka. Aku pun hendak memeriksa dulu luka yang diderita orang ini, jangan-jangan dia sudah mati. Setelah berada di dalam hutan, kedua orang nona itu segera membaringkan tubuh Giam Minkot ke atas tanah ketika pernapasannya diperiksa, terasalah denyutan nadinya sudah lemah sekali. Menyaksikan keadaan tersebut, nona berbaju merah itu menghela napas panjang, serunya setelah termenung sebentar. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita berikan sebutir pil siowawan-wan ke dalam mulutnya? Baiklah, berikan sebutir pil siowawan-wan, aku lihat luka dalam yang dideritanya cukup parah. Kedua orang nona itu segera mengambil keluar obat mujarab dan masing-masing segera memasukkan ke dalam mulut Giam Minkot, kemudian menguruti pula jalan darahnya. Kurang lebih seperminum teh kemudian, Giam Minkot telah sadar kembali dari pingsannya, setelah membuka matanya ia segera berseru. Oh 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 cici yang baik, untung kalian telah menolong jiwaku, untuk kesemuanya ini aku merasa sangat berterima kasih. Cie siapa sih yang suruh kau banyak bicara seru nona berbaju hijau itu? Giam Minkot tertawa getir. Aku, aku, mau. Eh, gimana sih kamu ini tukas nona berbaju hijau itu lagi dengan nada mengomel, aku kan suruh kau jangan banyak bicara dulu, siapa suruh kau bicara terus? Apakah kau hendak duduk bersemedi untuk mengatur pernafasan tanya nona berbaju merah itu dengan halus sekali? Rupanya tabiat nona berbaju merah ini jauh lebih halus dan ramah bila dibandingkan dengan nona berbaju hijau yang kasar itu. Giam Minkot dengan mulut terbungkam segera mengangguk. Huh uh uh, kamu ini gimana sih kembali nona berbaju hijau itu? Mengomel, kalau waktunya bicara kau tak mau, kalau tidak disuruh. Bicara malah omong terus. Noca berbaju merah itu jadi geli dan tak tahan ia segera tertawa cekikikan. Setelah menelan dua butir pil pemberian nona itu dan jalan darahnya telah diuruti oleh mereka berdua, sebenarnya keadaan sudah jauh lebih baik kan, apalagi sekarang, setelah duduk bersemedi mengatur pernafasan selama satu jam lebih, maka seluruh kekuatan tubuhnya boleh dibilang telah pulih kembali seperti sedia kalah. Ketika dilihatnya kedua orang nona muda itu masih berjaga-jaga di sisi tubuhnya, ia merasa amat berterima kasih sekali, buru-buru serunya. Cici berdua, kalian memang orang baik, budi kebaikan yang telah cici berikan kepada ku tak akan ku lupakan untuk selamanya. Eee, kau tak usah membicarakan budi atau tidak lagi, tukas nona berbaju hijau itu tidak sabar, aku hanya ingin mengetahui, bagaimana sih ceritanya hingga kau bertempur melawan manusia-manusia iblis itu? Kalau dibicarakan sungguh panjang sekali ceritanya, tapi sebelum itu bolahkah aku tahu nama cici berdua? Aaaaaa pakai segala adat dan tata kera yang tetek bengek, kalau mau tahu nama kami tanyakan saja secara langsung, pakai basa-basi segala. Aku si Tian bernama Lan, dan dia adikku bernama Tian Hui, kami dilahirkan pada hari yang sama, tangga satu serta tahun yang sama juga. Setelah mengetahui nama mereka berdua, Giam Minkok pun segera membicarakan pula masalah mengenai Tian Bu. Terdengar nona berbaju hijau atau Tian Hui ini segera bertanya dengan nada tercengang. Ada urusan apa sih kau menanyakan tentang dia orang tua? Aku ingin mengajukan beberapa persoalan kepadanya, termasuk juga aku ingin mengetahui siapa ayahku yang sebenarnya. Berbicara sampai di sini Giam Minkok segera menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya. Sebagai penutup kata, dengan sinar mata penuh permohonan ia berkata, Cici berdua, karena itu aku harap Cici suka memberitahukan kepadaku di manakah kakek kalian itu berdiam. Tian Lan menghela nafas panjang setelah termenung sebentar katanya. A-A-A-I-I-I kalau dibicarakan sesungguhnya, mungkin jawabanku ini akan mengecewakanmu, tapi apa boleh buat, sebab apa yang ku katakan ini merupakan keadaan yang sebenarnya, hingga kinipun. Kami berdua sedang berusaha menemukan kakek Tian Bu, sebab sudah banyak tahun kakek tak pernah pulang ke rumah. Sedikit pun tidak salah, ketika Giam Minkok mendengar perkataan itu ia kelihatan sangat kecewa sekali. Tian Lan segera berkata kembali. Sejak 50 tahun berselang, dia orang tua sudah meninggalkan kampung halaman, dia berkelana di dalam dunia persilatan, selama ini ia belum pernah sekalipun pulang ke rumah. Kami sendiri pun tidak tahu apakah dia orang tua masih hidup atau sudah mati, tapi baru-baru ini di rumah kami telah terjadi suatu peristiwa aneh sekali. Karena peristiwa itulah maka kami sekeluarga segera keluar rumah untuk mencari jejaknya serta mencari tahu duduk perkara yang sebenarnya. Peristiwa aneh apa yang telah terjadi tanya Giam Minkok keheranan. Tiba-tiba air muka Tian Lan berubah jadi merah jengah, ia segera menundukkan kepalanya dan membungkam. Sedangkan Tian Hui yang berada di sisinya segera berteriak, rupanya kejadian itu ada sangkut pautnya dengan dirimu. Ada sangkut pautnya dengan aku tanya Giam Minkok terperanjat. Tian Lan segera mengerling sekejap ke arah adiknya maksudnya agar dia membungkam, Tapi Tian Hui sama sekali tak ambil peduli, suaranya yang merdu bagaikan keliningan perak meluncur kembali dari mulutnya. Aku hanya menduga bahwa urusan itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan dirimu, sebab pada sebulan berselang di ruang tengah rumah kami secara tiba-tiba muncul sebuah lukisan yang berpemandangan sangat indah. Dalam lukisan tadi terlukis banyak sekali jago-jago bulim, akan tetapi kebanyakan di antara mereka sudah mati, yang masih tertinggal hanya seorang. Perempuan cantik yang sedang hamil dengan memancarkan rasa gugup dan kaget serta dua pria yang sedang bertempur sengit di antara mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah. Bukankah lukisan tersebut mirip sekali dengan kisah yang baru saja kau tuturkan kepada kami? Ah 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 benar, cerita itu memang mendekati kemiripan jawab dia Mingkok setengah menjerit, kemungkinan besar perempuan hamil itu memang ibuku, sedangkan dua orang pria yang sedang bertempur itu salah satu di antaranya adalah ayahku. Dimanakah lukisan itu sekarang ada urusan apa kalian mencari kakekmu? Lukisan itu berada di ruang mah kami sedang kami sekeluarga keluar rumah untuk mencari kakek, karena di belakang lukisan tersebut tertulis nama kakek kami, karena itu bisa diduga lukisan itu kalau bukan dihantar sendiri oleh kakek kami, tentulah dia telah mengutus seseorang yang ada hubungannya dengan dirinya untuk menghantar lukisan itu ke rumah, atau mungkin juga seorang musuh besar kakek yang mengirim lukisan itu ke rumah, karena itulah kami harus menyelidiki persoalan ini hingga jelas. Giam Min Kok termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia bertanya, Enciyau manis, bagaimana seandainya aku punya hasrat untuk berkunjung ke rumah kalian apakah Cici berdua mengijankan aku pergi ke sana? Apa salahnya? Maka perjalanan pun segera dilakukan siang dan malam dengan cepatnya, dalam perkiraan Giam Min Kok asal lukisan itu telah dilihat olehnya, dua orang dalam lukisan itu dapat dikenali, maka tidak sudah baginya untuk meraba asal-usulnya. Setelah asal-usulnya diketahui, maka dia pun bisa membuktikan pula kalau Giam Mong Hwi memang benar-benar telah merampas ibunya dari tangan ayahnya, serta telah memaksannya untuk menjadi selirnya, dalam keadaan begini ia dapat pulang ke perkampungan Ang Sim San Ceng untuk membalas dendam serta membinasakan musuh besarnya. Demikianlah, dengan perasaan sedih, gembira bercampur tegang sampailah si anak muda itu di gedung keluarga Tian. Siapa tahu ketika lukisan pemandangan itu dibuka dan diperhatikan dengan seksama, Giam Min Kok segera berseru kaget dan berdiri menjublak dengan metel, terbelalak serta mulut melongo. Ternyata dua orang pria yang sedang bertempur sengit itu bukan lain adalah Giam Mong Hwi serta si telapak tangan Giam Tok, sebaliknya perempuan hamil yang sedang memandang perkelahian itu dengan kaget dan gugup bukan ibunya, melainkan ibunya yang kelima Leng Siang N. Penemuan yang diperolehnya secara tiba-tiba ini seketika mengidikan hatinya, dengan bukti yang berada di depan mati saat ini menunjukkan bahwa-bahwa dia bukan putera dari telapak sakti dari Giam Tok seperti apa yang diduganya semula, sebab perempuan yang hamil itu merupakan istri kelima dari Giam Mong Hwi atau ibunya yang kelima. Dengan perkataan lain hal ini menunjukkan pula bahwa ia sebenarnya merupakan putera kandung Giam Mong Hwi yang selama ini dianggapnya sebagai bajingan tua yang hendak dibunuhnya, bulu kuduknya segera bangun berdiri membuat air mukanya berubah pucat pias bagaikan mayat. A-a-ah rupanya aku benar-benar anak durhaka, ayah sendiri telah kumaki habis-habisan bahkan hendak ku binasakan pula. Tian Lan yang berada di sisinya jadi amat terperanjat setelah menyaksikan perubahan wajah si anak muda itu, buru-buru tegurnya. E-e-e-i kenapa kau? Dalam waktu singkat rasa sedih, menyesal, benci, pedih bercampur aduk dalam benak Giam Ming Kok, ia tak bisa melukiskan bagaimanakah perasaan hatinya pada saat ini. Sekarang dia baru tahu bahwa perempuan yang diperebutkan oleh si telapak tangan sakti dari Giam Tok dengan Giam Mong Hwi bukanlah ibunya Melainkan ibunya yang kelima langsiang Ian perduli bagaimanakah tabiat serta tingkah laku Giamong Hui, namun yang jelas ia ayah kandungnya, ayah yang menciptakan dia hidup di kolong langit, tapi ia telah menganggap ayahnya sebagai musuh bahkan telah mengutungi pula kakinya, rasa berdosa dan menyesal semakin berkecamuk dalam benaknya, membuat pemuda itu merasa mau lagi tetap hidup di kolong langit, maka dia bertekad akan mengakhiri hidupnya. Ketika Tianlong menegur dirinya, pemuda itu segera sadar kembali dari lamunannya, namun ia tak tahu apa yang mesti dikatakan pada saat itu, setelah menghela nafas panjang katanya. Tidak ada perkataan lain yang dapat ku katakan lagi, aku hanya bisa berkata selama tinggal dan sampai jumpa lagi pada penitisan yang akan datang. Tidak menantikan reaksi dari kedua orang nona itu lagi, ia segera mengejutkan badannya berlari keluar dari ruangan. Tianhui tertegun, kemudian serunya. Cici rupanya ia hendak mengambil keputusan pendek, coba ingatlah dia berkata, sampai jumpa pada penitisan yang akan datang. Cepat kita kejar sahut Tianlan kemudian sambil meloncat keluar. Ketika mereka tiba di tempat luaran, bayangan tubuh Giam Minkok sudah lenyap dari pandangan, mereka segera meloncat naik ke atap rumah, pada belasan meter di depan sana terlihatlah sesosok titik hitam sedang berlari menjauh. Rupanya Giam Minkok telah menduga bahwa kedua orang nona itu pasti akan mengejar dirinya, maka setelah meninggalkan gedung keluar Gatian, dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna untuk berlalu dari situ. Dengan kecepatan gerak tubuhnya, tentu saja kedua orang nona itu tak mampu untuk menyusulnya. Seng Surya telah tendalam di sebelah barat, kegelapan mulai mencekam seluruh jagat. Pada sebuah lereng gunung yang jauh dari keramaian dunia, tampaklah sesosok bayangan manusia berlarian seperti banteng gila menuju ke atas sebuah tanah bukit terjal. Kemana dia hendak pergi tak seorang pun yang tahu. Sebuah jurang yang lebat menghadang jalan perginya, si anak muda itu segera menghentikan langkahnya. Meskipun pemuda itu kaget karena tiba-tiba di hadapan mukanya muncul sebuah jurang dengan batu cadas yang berserakan di dasarnya, namun ia tidak gentar mati, sebab ia sudah bertekad untuk mengakhiri hidupnya di kolong langit ini. Setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya di atas tebing tersebut, pemuda itu bergumam seorang diri. A-a-ah biarlah aku mati saja, aku adalah anak durhaka yang telah menghina dan menyakiti ayah sendiri biarlah aku mati tanpa liang kubur, biarlah mayatku hancur karena menumbuk batu cadas dan hanyut oleh aliran air sungai yang di bawah, ia termangu-mangu kembali, air matlah, tanpa terasa jatuh berlinang membasahi pipinya, kemudian gumannya kembali. A-a-ah tidak, aku tak boleh mati di tempat ini, aku harus kembali ke rumah dan mati di hadapan ayahku, agar ia jadi puas dan tenang hatinya, karena aku anak durhaka telah menebus dosa dengan kematian. Tapi ingatan lain segera membuatnya berubah pikiran, tidak, keadaan itu jauh lebih tidak baik, seandainya ayah tidak membiarkan aku mati, bukankah aku tak bisa hidup sebagai manusia di kolong langit? Lagi pula, kalau aku sampai bunuh diri. Di hadapan ayah, ibu pasti sangat bersedih hati, ia tentu akan terluka hatinya menyaksikan peristiwa tersebut. A-a-a-ai mati ada yang enteng bagaikan bulu, tapi ada pula yang berat bagaikan gunung taisan. Mati sebenarnya kematianku ini akan merupakan kematian yang enteng atau berat, tidak enteng juga tidak berat. Mati, pojoknya mati, perdui amat dengan entang atau berat kematianku ini, enteng juga boleh, berat juga boleh, Hanya orang yang menggotong peti mati yang tahu badanku berat atau enteng. Tanda petik. Berapa kali dia hendak menerjunkan diri ke dalam jurang, tapi hatinya selalu diliputi keraguan, karena meskipun sudah berjam-jam ia berdiri di tepi puaca namun kerjanya hanya berguman seorang diri. Tiba-tiba dan sisi tebing terdengar seseorang tertawa cekikikan, lalu berkata, Hih, 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 rupanya ada orang yang datang kemari untuk belajar ilmu meringankan tubuh. Coba lihatlah dia sedang mencoba menirukan gayanya burung wale terjun ke jurang. Huuh, jangan ngomong sembarangan, aku lihat dia bukan lagi sedang menirukan burung wale terbang di angkasa, mungkin dia pun seperti kita, datang kemari untuk mencari tempat yang baik untuk mengubur mayatnya yang nanti setelah mati. Asal ia terjun ke bawah jurang, bukankah kematian langsung datang menjemput dirinya? Siapa bilang pasti mati kalau tangan atau kakinya saja yang kutung bukankah sepanjang hidup malah akan menderita sengsara? Giam Minko dapat menangkap suara pembicaraan itu berasal dari seorang bocah lelaki dan seorang bocah perempuan, ketika ia mendengar bocah sekecil itu hendak cari mati, ia segera menghela nafas dan berbisik. Sayang, sayang sekali. Pemuda itu merasa sayang sekali kalau kedua orang bocah yang masih berusia begitu muda hendak mencari kematian, sebenarnya dia hendak mendekati kedua orang bocah itu untuk menanyai apa sebabnya mereka hendak mencari mati, tetapi setelah pembicaraan itu didengar lebih jauh, baru ia sadar bahwa kedua bocah itu sengaja sedang mempermainkan dirinya, tanpa terasa hawa gusar berkobar dalam benaknya. Aku mau mati toh urusanku sendiri, apa sangkut pautnya dengan kalian teriaknya? Dari balik pohon segera berkumandang suara bocah perempuan itu menjawab. Kami datang kemari memang sengaja untuk menyaksikan engkau mati, ayolah cepat melompat, ayo cepat melompat. Tiba-tiba dari seberang bukit sana berkumandang seruan teriakan seorang perempuan. Li Jin apakah kau sedang bertengkar dengan Cuhan Ji? Kalau bertengkar boleh, tapi jangan bunuh diri segala, Cuhan Ji kau tak boleh meloncat turun. Rupanya perempuan di seberang sana mengira bocah-bocah itu yang akan terjun ke dalam jurang. Bocah perempuan itu segera tertawa dan menjawab. Ibu yang mau meloncat ke dalam jurang bukan Cuhan Ji serta Li Ji melainkan seorang engkau kecil yang sudah tak ingin hidup. Kalau memang orang lain yang hendak mencari mati, biarkanlah saja dia meloncat turun ke dalam jurang. Bocah perempuan itu segera menggandeng tangan bocah lelaki itu seraya berjalan menghampiri ibunya. Giamin kok dapat menangkap semua pembicaraan itu dengan jelas, dari suara perempuan itu di seberang sana yang begitu terdengar nyaring, Ia tahu bahwa orang tersebut mempunyai tenaga dalam yang amat sempurna, bila ia benar-benar terjun ke dalam jurang dan sampai tertolong olehnya, maka rasa malunya tentu tak terlukiskan lagi, hal ini membuat pemuda itu sangsi. Setelah termenung sejenak lamanya, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia segera lari menuruni bukit tersebut. Tiba-tiba dari belakang pohon besar suara bocah perempuan itu berkumandang lagi. Aku berani tebak, engkau itu pasti akan pergi ke sungai dan mencari mati di situ, sebab air sungai sedang mengalir dengan berasnya. Giamin kok sama sekali tak menggubris sindiran bocah itu, dia meneruskan larinya menuruni bukit, dan sampailah ia di tepi sungai dengan batu cadas yang tajam. Ia melongok ke dalam sungai, maka terlihatlah aliran air sangat deras sekali dengan di sana-sini nampak batu karang mencuat ke atas. Giamin kok segera berpikir di dalam hati. Kalau aku terjun ke sungai, niscaya jiwaku bakal melayang meninggalkan ragaku, badanku pasti akan hancur karena menumbuk batu karang yang tajam, air sangai yang deras akan mencuci bersih semua dosaku, biarlah pada penjelmaan yang akan datang aku bisa hidup lebih bahagia. Sesudah mengambil keputusan, dia pun berjalan mendekati tepi sungai dan siap terjun ke dalamnya. Pada saat itulah mendadak dari tempat kejauhan sana ia mendengar ada seseorang yang sedang berseru dengan suara tertahan, dan suara itu terasa amat dikenalnya, orang itu berkata begini. Ibu coba lihat bukankah orang itu ngol kok. Giamin kok segera berpaling, ia melihat ibunya yang kelima lengsi yang inserta putranya Giamin kiam secara tiba-tiba muncul dari balik batu cadas, segera teringatlah oleh pemuda itu akan apa yang dilihatnya dalam lukisan di gedung keluar gatian, pemuda itu merasa berkewajiban untuk menyampaikan apa yang dilihatnya itu kepada mereka berdua. Berpikir demikian dia pun mengurangkan niatnya untuk terjun ke sungai. Dalam pada itu, lang siangin telah berteriak keras. Kok ji, jangan terjun ke sungai, kau jangan bunuh diri. Sambil berseru, dengan cepat perempuan itu lari menghampiri si anak muda itu. Ngkau Niyo, kenapa kalian pun bisa tiba di sini dimanakah ayahku tanya Giamin kok dengan cepat? Siapa yang kau maksudkan sebagai ayahmu tanya lang siangin dengan cepat? Giam Chengcu. Giam Chengcu bajingan tua itu bukan ayahmu. Ah-ah-ah tidak mungkin, dia memang ayahku, aku tahu bahwa tempo hari telapak tangan sakti dari Giam Tok telah salah menculik diriku, karena itulah aku mengira dia adalah ayahku tapi sekarang baru aku tahu bahwa telapak sakti dari Giam Tok itu sebenarnya bekas suamimu, dan aku pun mengetahui bahwa aku sebenarnya merupakan putra kandung dari Giam Mong Hwi, mengingat aku telah menghabiskan cairan kemalah milik telapak sakti dari Giam Tok, maka aku tak akan menyusahkan kalian berdua, sekarang aku akan mengembalikan senjata telapak baja ini kepada kalian, cepat-cepatlah kalian melarikan diri dari sini, jangan sampai tertangkap oleh ayahku. Lang Syang Ing menangis terseduh-seduh, dengan air matah bercucuran hingga membasai seluruh pipinya ia berkata, Kok ji terima kasih atas maksud baikmu itu, tapi aku berani bersumpah bahwa kau bukan anaknya Giam Mong Hwi, sebab bajingan itu telah mengatakan sendiri kepadaku, dan ucapanku ini tak bakal salah lagi. Sungguhkah itu? Aku tentu tak akan membohongi dirimu lalu siapakah ayahku yang sebenarnya? Apakah ibumu tidak menerangkan kepadamu Leng Syang Ing balik? bertanya. Pamuda itu menggeleng. Ibu tak pernah memberitahukan apa-apa kepadaku, tapi, tapi Ngo Nyo tidak membohongi aku bukan? Buat apa aku membohongi dirimu sejak kau pulang kampung dan menimbulkan keonaran, aku telah mengenali senjata telapak tangan baja yang berada di tanganmu itu, dan aku pun telah mengetahui bahwa mendiang suamiku telah salah menculik anaknya, dia mengira tentu kaulah putra kandungnya, tapi pada waktu itu aku tak berani menerangkan hal ini kepadamu, karena bajingan tua itu mencaci maki ibumu karena sudah melahirkan anak seperti kau yang telah mengakibatkan kakinya patah, mungkin ibumu takut jiwanya terancam maka ia bersikeras mengatakan bahwa kau merupakan anaknya. Dalam keadaan apa boleh buat itulah bajingan tua itu menceritakan suatu rahasia yang amat besar. Rahasia besar apa tanya Giam Minkok dengan hati tegang. Rupanya setelah berhasil melatih ilmu pukulan bayangan darah, sasam dalam tubuhnya telah mengalami perubahan besar, yang mana mengakibatkan ia tak bisa punya anak lagi, kejadian itu sudah berlangsung semenjak 20 tahun berselang. Oh makanya tidak aneh kalau ia saling suka merebut istri orang lain yang sedang hamil, apakah Loto Ainsi juga bukan anak kandungnya? Siapa yang tahu tentang persoalan ini ketika ibumu masuk ke dalam perkampungan Angsin San Ceng? Aku pun belum berada di situ, setengah tahun kemudian aku baru tiba di sana dan ketika itu Ainsi sudah berusia 7-8 tahunan, benarkah ia anak kandungnya? Mungkin hanya ibu Ainsi yang mengetahui rahasia ini. Setelah mendengar penjelasan dari Leng Sian In, kesadaran Giam Minkok pun kembali pulih seperti sedia kalah, sekarang ia baru tahu apa sebabnya air muka Giam Monghui berubah hebat ketika menantang dirinya untuk meneteskan darah untuk membuktikan hubungan darah, sekarang urusan telah jelas dan ternyata ia memang bukan putra kandungnya. Teringat kembali tindakan barusan, pemuda itu merasa bulu kuduknya pada bangun berdiri, seandainya Long Sian In tidak muncul tepat pada waktunya, mungkin saat ini ia sudah mati di dalam sungai. Tanpa terasa ia menggertakan giginya kencang-kencang dan berseru penuh kebencian. Aku bersumpah akan menuntut balas atas diri bajingan tua itu, akan ku cincang tubuhnya jadi hancur berkeping-keping sebelum. Jiwa anjingnya ku cabut, aku merasa tak puas Leng Sian In menghela nafas panjang. A-a-a-i. Kok ji, sekalipun kau pulang ke perkampungan sekarang juga, tak akan kau temukan dirinya. Tapi, bukankah ia masih berada dalam perkampungan Ang Sim San Cheng? Tidak tiga hari setelah kau membuat keonaran dalam perkampungan, ia telah membubarkan semua tukang pukul yang ada di sana dan membawa pergi kami beberapa orang serta dayang. Dikala suasana sedang kalut dan kacau balau itulah, kami berhasil melarikan diri dari cengkeramnya. Giaming kok menghela nafas sedih, air metel, tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya. Kok ji kau tak usah menangis ataupun bersedih hati hibur Leng Sian In dengan suara lirih, siksaan batin memang tak dapat dihindari lagi oleh ibumu, tetapi selembar jiwanya tak akan terancam bahaya, sebab bajingan tua itu hendak mempertahankan selembar jiwanya agar ia bisa menuduh kau sebagai anak durhaka yang tidak berbakti. Sungguh aneh sekali, Kalau memang ia sudah tidak menganggap aku sebagai putranya, kenapa ia hendak menuduh aku sebagai anak durhaka yang tak berbakti? Ketika ia memaki ibumu, kebetulan kejadian itu berlangsung di kamar sebelahku, tak ada orang lain yang mendengar kecuali aku. Eh, 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 sekalipun harus mencari ke ujung langit atau dasar laut tampun, aku hendak mencari bajangan tua itu sampai ketemu. Kok Ji, dimanakah kau telah berjumpa dengan ayahnya Kian Ji dapatkah kau menceritakan pengalamanmu itu kepada kami? Gian In Kok tak ingin menutupi kisah yang sebenarnya, maka dia pun menceritakan apa yang dialaminya selama ini. Mendengar kisah tersebut, Leng Siang In menangis terseduh-seduh, tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Giam Min Kok, hingga membuat anak muda itu terkejut dan segera ikut menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, buru-buru serunya. Toa Niyo, jangan berlutut kok Ji tidak berani menerimanya. Tidak engkaulah yang telah mengebumikan jenazah suamiku, sudah sepantasnya kalau kau menerima sebuah penghormatanku. Kian Ji Aiyo cepat berlutut dan mengucapkan terima kasih atas budi yang telah diberikan kepada kita berdua. Mendengar perkataan itu Giam Min Kian segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Giam Min Kok jadi semakin gelisah, sehingga ia tak tahu apa yang mesti dilakukan, buru-buru teriaknya. Toa Niyo, cepat bangun. Aku masih mempunyai satu persoalan yang hendak kemohonkan padamu, apakah kok Ji suka mengawulkannya? kata Leng Siang In kemudian dengan air metu bercucuran. Kok Ji lelah mendapat budi kebaikan dari Giam Tai Hiap, sejak semula aku telah menganggap ia sebagai ayahku dan Toa Niyo sebagai ibuku, bila Toa Niyo ada perkataan silahkan diutarakan keluar, Kok Ji pasti akan menurutinya. Di balik kemurungan yang menyelimuti wajah Leng Siang In segera terlintas senyum kegirangan, sambil menahan sesenggulkan, segera ujarnya. Asal kau bersedia memenuhi permintaanku, hal itu sudah lebih dari cukup bagi diriku, semoga saja kau bisa memandang di atas wajah ayahnya dan bersedia mewariskan ilmu silat kepada adikianmu. Tanda petik. Tentu saja aku bersedia mewariskan ilmu silatku untuk adikian selagi Amin Kok dengan cepat, malah Kok Ji merasa menyesal karena cairanku malah dalam buli-buli telah diminum habis, sebenarnya cairan kemala itu lebih pantas kalau diminum oleh adikian, sekarang rasanya aku memang hanya bisa mewariskan ilmu silatku kepadanya sambil mencari kesempatan untuk membantu meningkatkan tenaga dalamnya. Kok Ji, kau memang berbudil luhur dan baik hati, Tian pasti akan melindungi dirimu sehingga suatu hari kau bisa berkumpul kembali dengan ibu ma. Dengan air matuh bercucuran Leng Siang In memeluk tubuh Giam Min Kok ke dalam pelukannya, kemudian ujarnya lagi. Tian Ji, dengarlah baik-baik perkataanku ini selama 16 tahun ibumu menanggung derita dan penghinaan, tujuanku tidak saja hanya ingin menyaksikan kau tambah dewasa serta membalas dendam bagi ayahmu, kau harus menghormati serta mendengarkan perkataan dari engkoh Kokmu dan engkau harus menganggap dirinya sebagai ganti orang tuamu, dengan demikian hatiku baru bisa tenteram. Ibu, Tian Ji mengerti jawab Giam Min Kian cepat. Baiklah, kalau kau memang bisa menuruti perkataanku itu, ibumu bisa pergi dengan hati tenang. Selesai berkata, tiba-tiba ia mendorong tubuh Giam Min Kok ke samping, sementara ia sendiri segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menerjunkan diri ke dalam jurang. Giam Min Kok tidak menyangka kalau perempuan itu bakal melakukan tindakan yang begitu dekat, dalam keadaan yang tidak berjaga-jaga tubuhnya yang didorong jatuh terjungkal ke atas tanah, menanti ia berhasil meloncat bangun dari atas tanah, tubuh Leng Siang In telah lenyap di balik jurang. Buru-buru ia menerjang tubuh Giam Min Kian dan memegangi rat-rat sambil berseru. Adik Kian, tabahkan hatimu. Tanda petik. Giam Min Kian sangat gelisah, ia berteriak-teriak memanggil ibunya namun di tengah udara hanya berkumandang suara ibunya yang amat lirih. Anak Kian, baik-baiklah hidup jadi manusia, hari ini ibu akan mati dengan metu meram. Terdengar percikan bunga api bermunkratan ke udara, tubuh Leng Siang In yang tercebur ke dalam sungai seketika tertelan ombak dan lenyap tak berbekas. Giam Min Kho tak dapat berbuat apa-apa kecuali mendekap tubuh adiknya sambil menangis sedih. Malam sangat gelap, bintang bertaburan di angkasa, waktu menunjukkan kentongan ketiga dan angin malam berhembus lewat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba Giam Min Kho tersentak kaget, ia merasa tanggung jawab yang diimbangkan di atas bahunya terasa amat berat, buru-buru serunya. Adik Kian jangan menangis terus, menangis bukanlah suatu tindakan yaak tepat untuk menyelesaikan persoalan, kita harus mencari suatu tempat yang terpencil letaknya untuk berdiam, mulai besok akan kuwariskan seluruh ilmu silat yang pernah ku pelajari kepadamu. Giam Min Kian tidak berkata apa-apa, ia segera menjatuhkan diri berlutut ke arah sungai dan menjalankan penghormatan sebanyak sembilan kali sebagai tanda penghormatan terakhir bagi ibunya, kemudian dengan sedih katanya. Sejak aku serta ibuku berhasil melarikan diri ke sini, kami selalu bersembunyi di bawah batu besar itu, di dalam tanah itu terdapat sebuah ruang rahasia kecil. Oh oh ya kalau begitu mari kita periksa ruangan tersebut. Maka berangkatlah Giam Min Kho dan Giam Min Kian menuju ke bawah batu besar tersebut, tempat itu merupakan sebuah celah batu sempit dan berliku-liku letaknya, ketika mereka menerobos masuk ke dalam, muncullah sebuah goa batu seluas beberapa depa, dalam ruang goa itu terdapat meja yang terbuat dari batu serta sebuah lubang kecil yang dapat dipakai untuk mengawasi sungai. Menyaksikan kesemuanya itu, Giam Min Kho tercengang, segera ujarnya. Kalau dilihat keadaan tempat ini, rupanya ada orang yang pernah berdiam di sini, bagaimana kira kalian menemukan tempat tersebut? Ketika kami tiba di sekitar tempat ini, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, kami segera mencari tempat untuk berteduh, dan secara tak sengaja kami menemukan tempat ini. Kalau begitu bagus sekali, kita bisa berlatih ilmu siayat di atas tebing, dan kalau malam kita bisa tidur di sini, ee bau apa ini? Eh meharumnya. Setelah mencium bau tersebut, Giam Min Kho segera memasang metu baik-baik dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu, ia merasa bau harum itu aneh sekali dan semakin dicium baunya semakin tebal. Seluruh ruangan sudah diperiksa dengan seksama, namun tiada suatu benda pun yang mencurigakan hatinya, pemuda itu mulai tercengang dan merasa tak habis mengerti. Bau harum itu kian lama kian bertambah tebal, sehingga Giam Min Kian pun dapat mencium bau tersebut, tiba-tiba serunya. Engkoh kok rupanya bau harum ini berasal dari balik gua batu itu ayo kita periksa keadaan di sana. Giam Min Kok segera mendusin, dengan cepat ia berjalan menuju ke arah goa kecil yang bisa dipergunakan untuk memandang sungai, ternyata dugaan Giam Min Kian tidak salah, bau harum itu memang benar-benar berasal dari balik lubang itu. Lubang batu itu luasnya hanya beberapa dipadangan tebal tiga depa, sekarang pemandangan di sungai dapat terlihat dengan jelas, akan tetapi pemandangan di kedua belah sisinya sama sekali tak kelihatan. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia segera melepaskan pakaiannya, membiarkan pedang pendek serta buli-buli emas masih tergantung di pinggangnya, setelah menarik napas panjang dia mengerahkan tenaganya untuk menyusutkan badannya hingga menjadi kecil. Diiringi tarikan napas panjang tubuhnya menyusut kian lama kian bertambah kecil sehingga akhirnya berubah jadi kecil sekali hingga menyerupai seorang bocah berusia 4-5 tahunan, pada saat itulah badannya segera merangkak masuk lewat lubang tadi. Setelah menerobos masuk lewat lubang tersebut, ia dapat menyaksikan pemandangan di sekitar sana dengan lebih seksama, ternyata di sana terdapat serangkai tumbuhan rotan hijau yang menggelantung dari ujung kiri melingkar ke kanan, pada ujung rotan hijau tersebut tumbuhlah sebiji buah hijau sebesar kepalan tangan, di bawah sorot cahaya rembulan terlihatlah buah itu memancarkan cahaya hijau yang amat menyilaukan mata. Ak-a-ah buah ajaib, teriak Giam Minkok dalam hati kecilnya. Dari kitab catatan buku pertabiban milik tabib sakti dari gunung. Lemsan yang pernah dipelajarinya, dia tahu bahwa buah naga. Rotan yang berwarna hijau merupakan suatu buah langka dengan khasiat yang luar biasa, bila orang biasa yang makan buah itu maka badannya akan menjadi sehat dan awet muda, sebaliknya kalau orang itu berkepandaian silat maka tenaga dalamnya akan mendapat kemajuan yang pesat. Giam Minkok segera mengambil keputusan untuk memetik buah langka tadi untuk dihadiahkan kepada Giam Minkian. Ia segera menerobos keluar dari lubang tadi dan mulai merambat pada tumbuhan rotan itu, mendadak hatinya merasa terperanjat. Ternyata di hadapan buah langka warna hijau tadi melingkarlah seekor ular berbisa sebesar lengan yang tubuhnya memancarkan cahaya tajam. Ia tahu, dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya tidak sukar baginya untuk melayang ke sana serta memetik buah tersebut, tetapi di hadapannya justru terdapat seekor ular bermata satu yang menjaga buah tadi, hal ini membuat ia jadi serba salah. Ular bermata satu itu merupakan ular yang sangat berbisa, bila terpagut oleh taringnya yang beracun, jiwanya niscaya akan melayang meninggalkan raganya. Dalam pada itu, ular berbisa bermata satu itu sudah merambat dua depa lebih ke depan, saat ini jaraknya dengan buah langka tadi tinggal lima depa lagi, pemuda itu tahu jika dia merasa ragu-ragu lagi maka ular berbisa itu yang akan mendahului dia untuk mencaplok buah tadi. Giam Min Kok segera mengambil keputusan dalam hatinya, bagaimanapun juga ia bertekad hendak memiliki buah langka itu, sekalipun marah bahaya bakal mengancam jiwanya. Setelah berpikir sebentar, dia segera mengejutkan badannya dan meluncur ke arah buah tadi. Jarak antara buah berwarna hijau itu dengan ujung lubang di dinding batu karang lebih kurang erpaut belasan tombak jauhnya, sekalipun begitu dengan kecepatan gerak tubuh yang dimiliki Giam Min Kok, hanya dalam sekali kelebatan saja ia telah tiba di tempat tujuan. Siapa tahu, baru saja tangannya hendak menyambar buah berwarna hijau tadi, tiba-tiba, W.E.S. Segulung kabut berwarna kuning telah menyembur keluar dan datang mengancam tubuhnya. Rupanya sejak permulaan tadi Giam Min Kok telah menduga kalau ular bermata satu itu akan menyemburkan bisanya, dengan cepat tubuhnya merendah ke bawah dan telapak kirinya melancarkan sebuah babatan ke arah kabut kuning tadi, sementara tangan kanannya cepat-cepat menyambar buah tersebut. Termakan oleh angin pukulannya yang gencar, kabut kuning yang disemburkan oleh ular bermata satu itu segera menyebar ke udara dan hilang terhembus angin. Dengan telak pula buah naga rotan tadi tersambar oleh tangannya. Tetapi dengan kejadian ini Giam Min Kok terperosok dalam keadaan bahaya, karena harus melakukan serangan u untuk membuyarkan kabut kuning tadi, ia telah mengerahkan tenaga dalamnya jauh lebih besar, rotan tempat ia pegang sebagai penyangga badannya tak kuat menahan berat badannya lagi dan kera-a-a-ak. Tali rotan itu terputus jadi beberapa bagian. Termakan oleh getaran tersebut, buah yang berada di tangannya segera terlepas dan jatuh ke dalam jurang. Aduh uh uh celaka teriak Giam Min Kok. Sepasang kakinya segera menjejak ke atas dinding batu dan laksana kilat tubuhnya meluncur ke depan menyambar buah tadi, meskipun buah tersebut akhirnya tertangkap juga, namun tubuhnya sudah terlanjur terjerumus ke bawah dan jatuh ke dalam jurang. Tampaknya pemuda itu bakal mati tertelan air sungai yang mengalir dengan derasnya itu. Pada saat yang kritis itulah tiba-tiba dari tengah udara menyambar datang seekor burung Raja Wali Raksasa, dengan cepatnya burung itu menyambar ikat pinggangnya dan membawanya terbang ke angkasa. Giam Min Kok merasa amat terperanjat, hingga berkeringat dingin, tanpa terasa badannya sudah basah oleh keringat, diam-diam ia bersyukur karena tubuhnya tidak jadi tertelan oleh aliran sungai yang deras itu, namun hatinya tetap tidak lega, sebab sekarang tubuhnya sedang dibawa terbang seekor burung besar. Burung Raja Wali itu terbang beberapa saatnya di udara, kemudian membawanya turun ke atas sebidang tanah datar di atas dinding batu karang itu. Giam Min Kok berdiri termangu-mangu, ia tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya, sebelum ia sempat berbuat sesuatu, burung tadi sudah terbang kembali menuju tebing di mana tadi ia berada. Tak selang beberapa saat kemudian burung itu muncul kembali dan kali ini di atas punggung burung tadi duduk seorang kakek. Dengan cepat kakek tadi meloncat turun ke tanah setelah burung itu dekat dengan Giam Min Kok, lalu sambil mengawasi pemuda itu dengan tajam kakek itu berkata, Hei, bocah rupanya kau telah berhasil mendapatkan buah langka itu, Tahu kah kau, bahwa aku sudah beberapa bulan lamanya berada di sini untuk menantikan masaknya buah tersebut? Ciam Poe, siapakah kau? Engkau tak usah tahu siapakah aku, ketahuilah bahwa aku menolong dirimu barusan karena di tanganmu membawa buah langka itu, jika tidak, HMMM, peduli amat mau mati atau tidak. Tapi, tapi, Ciam Poe, aku dapat buah ini dengan bersusah payah dan lagi mempertaruhkan jiwa raga aku, masa kau hendak memintanya dengan begitu saja? HMMM, menempuh bahaya atau tidak itu bukan urusanku, seandainya buah itu tidak keburu kau ambil, aku pun bisa memetiknya dengan amat mudah sekali. Giam Min Kok jadi terdersak, ia tak takut menghadapi kakek penunggang Raja Wali itu, tapi ia merasa sungkan untuk menghadapi karena merasa jiwanya sudah diselamatkan oleh burung Raja Walinya. Setelah memutar otak beberapa saat lamanya, pemuda itu pun segera berseru. Ah, 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 belum tentu Ciam Poe bukankah di situ masih ada seekor ular bermata satu yang sangat beracun? Apakah kau merasa mampu untuk menghadapi ular tersebut? kakek penunggang burung Raja Wali itu segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ah, 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 ah. Ular bermata satu ular tersebut telah kubunuh hingga hancur, dan racunnya kini telah mengotori seluruh permukaan sungai, barang siapa berani minum air sungai itu maka dia bakal mati ke racunan. Giam Min Kok tahu musuhnya itu sangat lihai, besar kemungkinan buah langka itu akan dirampas olehnya, maka menggunakan kesempatan dikala kakek itu sedang berbicara dengan penuh perasaan bangga, diam-diam ia membuka buli-buli emasnya, kemudian dengan cepat ia memeras buah tadi menjadi cairan dan diisikan ke dalam buli-buli tersebut. Semua tingkah lakunya itu dilakukan sangat cepat, cekatan dan sama sekali tidak meninggalkan bekas, menanti kakek itu telah menyelesaikan kata-katanya, buah tadi pun sudah dirubahnya menjadi cairan. Dengan berpura-pura kaget, ia segera berseru. Ah 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 bagaimana nasib orang-orang itu kalau mereka sampai minum air sungai tersebut kau benar-benar kejiciam poe, mereka toh tidak bersalah, mengapa kau tega benar untuk mencelakai orang banyak? Kakek penunggang Raja Wali itu tertawa tergelak, serunya kemudian. Itu bukan durasanmu dan lebih baik kau tak usah mencampurinya, sekarang lebih baik kita bicarakan saja soal buah yang berwarna hijau itu, apakah kau memang benar-benar tak mau menyerahkan kepadaku? Tidak jawab dia Mingkok sambil tertawa, sekalipun kau bunuh aku pun tak mungkin kuserahkan padamu. Rupanya kakek itu menjadi sangat marah dan mengumbar hawa amarahnya, tapi dengan cepat ia menjadi tenang kembali, katanya kemudian. Baiklah, bagaimana kalau ku tukar buah itu dengan kepala ular bermata satu yang berhasil ku bunuh itu? Dimanakah kepala ular itu? Dalam sakuku, apakah kau bersedia? Kata kakek itu kegirangan jangan keburu senang dulu aku tidak berjanji untuk memenuhi keinginanmu itu. Tanda petik. Kakek itu tak bisa membendung hawa amarahnya lagi, ia segera menerjang maju sambil melancarkan satu pukulan dasyat. Giam Mingkok tak mau menyambut datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan, setelah disambutnya serangan tersebut, ia pura-pura jatuh terduduk di atas tanah. Menggunakan kesempatan itulah, Giam Mingkok menyambar sebuah batu merah, lalu digenggam di tangan lalu berlagak seolah-olah buah itu masih berada di genggamannya. Kemudian sambil merangkak bangun ujarnya. Wah ah kau memang lihai sekali, aku merasa tak mampu untuk menahan seranganmu itu, tampaknya buah langka ini bakal terjatuh ke tanganmu, baiklah. Daripada aku kena kau hajar sampai babak belur, silahkan kau menerima buah ini dari tanganku. Sambil berkata pemuda itu perlahan-lahan bergeser ke tepi sungai. Kakek penunggang Raja Wali itu jadi kegirangan setengah mati, sambil maju menghampiri pemuda itu katanya. Nah, begitu baru anak pintar, ayo cepat bawa kemari buah itu. Ambilah buah itu di dalam sungai. Tiba-tiba pemuda itu tertawa gelis sambil melemparkan batu tadi ke dalam sungai. Dengan cepat batu itu tenggelam ke dalam sungai dan lenyap tak berbekas. Kakek itu segera tertawa berengis, ia maju melancarkan sebuah pukulan sedang mulutnya berseru. HMM buah itu sudah kau buang ke dalam sungai, sebagai gantinya maka kau harus menyerahkan buli-buli emas yang tergantung di pinggangmu itu untukku. Glaminko tertawa nyaring, ia menyingkir ke samping dan menjawab. E-e-e-i, e-e-i, bukankah tadi yang kau minta adalah buah langka berwarna hijau itu, kenapa sekarang kau malah meminta buli-buliku? Setan cilik sebenarnya kau bersedia memberi kepadaku atau tidak? Glaminko tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, bajingan tua, kalau memang kau merasa mempunyai kemampuan, silahkan untuk dicoba mengambilnya sendiri. Sambil berkata ia segera memutar badannya menuju ke arah bukit karang yang terbentang di hadapannya. Agaknya kakek itu sudah dibikin gusar oleh tipuan serta ejekan anak muda tersebut, sambil mementak keras dengan suaranya bagaikan guntur itu ia segera mengejar dari belakang.